Untuk pertama kalinya, turnamen musuh dikelar di Sunrise Mall kota Mojokerto. Turnamen yang dikelar selama 6 hari mulai dari tanggal 10 sampai 15 September ini merupakan salah satu rangkaian dari Port Prof Jatim ke-8, di mana Mojokerto menjadi salah satu tuan rumah selain Surabaya dan Sidoarjo. Terdapat 10 kategori yang dipertandingkan, antara lain Tai Chi Chuan dan Tai Chi Chuan Putra Putri, Tau Su dan Gensu Putra Putri, Nan Cao Nan Chuan Putra, Chang Chuan Putra Putri, serta Ba Chan Cao dan Mu Ren Chuan Putra Putri. Perasaannya ini grogi sih, grogi ada groginya, ya Port Prof juga kan, resmi terus akhirnya seneng bisa dapat perunggu, hasilnya udah yang terbaik. Dari Surabaya sendiri kira-kira memborong, berhasil memborong berapa berkali? Oh, Surabaya banyak mas, kemarin yang sebelum busu ini juga ada yang santa. Untuk yang Tau Lu ini, kita kira berapa medali yang terbaik? Tau Lu, setahu saya ada mungkin lima lebih emas ya mas. Sekitar lima lebih emas ya? Dari 10 kategori tersebut, Kota Mojokerto berhasil menyabet satu buah medali perunggu dari kategori Ba Chan Cao dan Mu Ren Chuan Putra. Perolehan medali tersebut didapatkan oleh Renhard Sidiq. Suara 3 perunggu, buat kategori, kategorinya Butterfly Knife sama Wooden Dummy. Oh, dua setiap hari sekaligus? Dari 2 event. Jadi, untuk perelehan perunggu ini atas nilai gabungan itu ya? Ya, betul. Mungkin juga dijelas-jelas perasaan yang belum? Ya, tentunya bisa mewakili Kota Mojokerto, terus bisa mendapatkan peringkat 3. Ya, saya merasa cukup senang bisa membawa nama Kota Mojokerto lah. Sempat gerogi nggak, Mas? Kalau gerogi pasti, kalau gerogi sih pasti ya. Harapannya kira-kira, Mas? Ya, semoga di tahun ke depannya bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi kayak gitu. Sedangkan, Kota Surabaya mendominasi perolehan medali mengungguli 4 kabupaten dan kota lainnya dengan total perolehan 14 medali. Masing-masing 3 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Dari Kota Mojokerto, tim redaksi melaporkan. Dari Kota Mojokerto, tim redaksi melaporkan.